Halo Sobat Grid Auto, kembali lagi kami ingin mengepas secara singkat mobil All New Mazda CX-9. Dan mobil ini sebetulnya sudah pernah hadir di ajang Bias 2017 dan kini Mazda Indonesia melalui distributor resminya PT. Eurocarus Motor Indonesia secara resmi menjual All New CX-9 ke Indonesia. Nah, All New CX-9 ini memang sengaja diposisikan sebagai tipe flagship dari jajaran SUV Mazda, tipe tertingginya, jadi dia 7-seater, berbeda dengan CX-5 yang hanya 5-seater. Bisa kita lihat ini desain buritannya ketika pintu bagasinya dibuka, ada ruang untuk ban serep di belakang. Ini bagasinya masih cukup luas ya, kalau kita lihat ini. Tutup Oke, otomatis ya? Iya, ternyata dia sudah menggunakan pintu bagasi otomatis. Nah, lihat di sini, desain interior bagian depannya seperti apa. Ini kan yang pintunya sepertinya sudah soft touch tapi tidak sempurna punya CX-5 ya. Nah, pintunya sempurna... Nah, itu Nabil, salah satu kru redaksi GRITOTO.com juga sedang mereview, mungkin nanti bisa lihat juga review lengkapnya di channel YouTube GRITOTO.com. Ini rekan-rekan media lain juga sedang asik review langsung CX-9 di Hotel Westin Jakarta Selatan. Jadi, begini ya, suasananya saat kita akan trotong media, menghadiri sebuah acara. Nah, ini yang masih ada CX-5 tadi. Ini yang masih ada CX-9 di Hotel Westin Jakarta Selatan. Kita coba kabinet seperti apa yuk. Saat bagas, buat bangsa bagian datang dilipat. Bagasinya jadi cukup rosok. Berbicara. Yang kita cek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat di sini ruang kakinya itu lega. Emang karena ruangnya gede. Cuma kalau ruangnya gede ruangnya ga lega. Dan ga cuma disini yang lega, ruangnya kepalanya juga bagus. Meskipun di bagian sini dia agak menurun dikit karena dia butuh buat masukkan sabi-sabit. dan kualitas di belakang sini masih relatif sama seperti di tempat disini sudah ada fitur sunroof juga di atasnya terus kalau misalnya kita lihat di bagian sini dia ada kontrol oke cukup sekian impresi singkat mengenai all new Mazda CX9 dari Grid Auto Live nantikan ulasan lengkapnya lewat artikel di situs gridauto.com dan review lengkapnya di channel Youtube Grid Auto sampai jumpa lagi selamat menikmati